Di video kali ini, gue akan sharing ke kalian strategi gue untuk bikin 100 miliar dalam 2 tahun Ya kalian gak salah denger, gue bakal sharing strategi untuk bikin 100M dalam waktu 2 tahun Oke, gue ngerti banget kok, menurut kalian mungkin kalian ada yang baru klik nih, masuk ke video ini Kalian ngeliat bocah gila gitu kan, bilang mau bikin uang 100 miliar dalam berapa? 2 tahun gitu Umurnya berapa? Masih 22 tahun langsung kalian close ini kan, ini bocah gila, gak usah didengerin Tapi tunggu dulu ya sebelum kalian close Gue sebenernya excited banget untuk bikin video ini, kenapa? Karena gue dari dulu tuh sebenernya pengen dokumentasiin cara pikir gue Cuman gue belum ketemu wadahnya dan akhirnya sekarang gue ketemu di Youtube Jadi Youtube ini daripada gue formatnya mau ngajarin kalian, oh lu tuh begini Gue mending sharing aja apa yang gue lakukan gitu Jadi apa yang gue pikirkan di saat ini dan semoga ya bisa bermanfaat untuk kalian semua Karena dari jaman gue kecil ya, dari gue jaman kecil banget Gue punya obsesi yang aneh terhadap para konglomerat Jadi gue tuh suka pelajarin ya, di Indonesia semua konglomeratnya Kalian lihat dari yang di list di Forbes sampai yang gak di list di Forbes itu gue pelajarin semua Dan bahkan gue udah ketemu beberapa dari mereka Ya, dari grup-grup tertentu gue pelajarin, oh mereka cara kerjanya seperti ini ya Dari misalnya jualan rokok, terus punya investment holding, terus mereka kemana Oh ini dulu dia sempat bail out BCA, pas lagi 98, terus jadi kayak seperti sekarang Oh ini dulu mainnya di property, terus sekarang ke sini Gue tuh pelajarin semuanya ya, industri-nya Karena gue punya obsesi dari kecil bahwa gue mau jadi konglomerat Jadi gue akan sharingnya, semoga gue bisa jadi konglomerat Karena menurut gue bakal keren gitu, gue bikin bakal keren banget Kalau misalnya grupnya seperti grup Resalim, grupnya Sinarmas Mereka tuh dokumentasiin apa yang mereka kerjakan untuk jadi sampai sekarang gitu Atau grup-grupnya PIK gitu, seperti Aguan gitu Bisa dokumentasiin apa yang mereka kerjakan dari dulu sampai sekarang Dan gue rasa bakal banyak banget yang nonton dan it will be very exciting Jadi ini adalah jernih gue ya, semoga gue bisa menjadi salah satu konglomerat di Word Indonesia Dalam mungkin ya 40-50 tahun ke depan Karena game yang gue main ini gak singkat dan ini adalah game yang sangat panjang yang gue mainin Tapi gue percaya ya, kayak gue cara mikir gue 3 tahun lalu Cara gue mikir 4 tahun lalu itu beda banget sama sekarang ya Cara gue mikir untuk cara dapetin duit, cara gue mikir untuk gandain duit itu beda Jadi gue pengen every step of the way, gue berevolusi, gue sharing semuanya disini Jadi Agopla ini sebagai dokumentasi gue Untuk road menjadi Fiko Lomurat, kalau tercapai Ya kan namanya target, ya bisa aja tercapai, bisa aja enggak Tapi gak ada salahnya untuk gue coba sharing ke kalian Dan semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari ini Oke, jadi strateginya apa? Gue lihat di Indonesia itu ada gap yang bisa gue fill ya Jadi gue kalau masuk ke sebuah bisnis ya, gue selalu lihat industri-nya secara holistik Kalau kita lihat ya, Indonesia itu udah 25 juta orang yang masuk ke sekolah dasar Tapi begitu ke SMA dan SMK itu turun Numbersnya itu turun drastis ya SMK itu 5,5 juta, SMA itu 5 juta Jadi disini gue lihat ada pent up demand Dimana orang itu mau edukasi skill praktikal Ketika mereka dari transisi ini, dari SD, SMP Banyak kan justru ke SMK, bukan SMA Jadi banyak kan ke SMK untuk langsung kerja Dan dari SMK ini gue lihat ada beberapa yang diambil sama anak-anak ini Satu itu counting, dua itu digital marketing Dan sekarang itu mulai banyak yang kayak programming, UIUX, dan segala macam Tapi tiga besarnya itu ini, antara pertama ambil accounting Jadi langsung kerja jadi accountant Kedua itu belajar digital marketing Dan yang ketiga gue lihat ini adalah programming Gue dari dulu itu sangat, apa ya, gue sangat tertarik dengan bidang edukasi Karena ini adalah masalah yang gue alamin Dimana gue ngerasa gak ada ibaratnya sekolah yang bisa cater kemauan gue itu seperti apa Ya jadi itu semua, tapi gak ada yang spesifik Nah ini sebenarnya dilakukan dengan SMK That's why 5,5 juta itu lebih banyak ya Dibanding yang 5 juta masuk ke SMK biasa Banyak orang mau SMK untuk langsung bisa kerja Nah gue lihat ini, kalau gue bisa fill gapnya disini ya Gue bisa ibaratnya distribusi market SMK ini Jadi itu mungkin target gue dalam waktunya singkat Gue pengen coba ibaratnya bikin sekolahan Dimana orang bisa belajar real life skills Jadi contohnya gini Daripada lo belajar digital marketing sama guru SMK Lo mending belajar sama siapanya dari Gojek gitu Lo mending belajar sama siapa dari sini Orang-orang yang benar-benar praktikal gitu Di performance marketing Ngerti Facebook ads, TikTok ads Lo mau belajar content creating Lo belajar sama orang yang benar-benar bikin konten gitu Jadi itu yang sebetulnya gue pengen bawa Dan gue pengen disrupsiin Ya kira-kira mungkin tahun ini sampai tahun depan Tapi sebelum kita dive deep ke dalam industri edukasi ini ya Gue pengen sharing thought process gue Pas dulu itu gue mau road menjadi konglomerat gitu kan Dulu mungkin ini Ngomong dulu mungkin ngomong 1-2 tahun belakangnya Dimana gue waktu itu lagi bangun startup Gue juga lagi punya beberapa bisnis Ada yang offline dan online Gue punya cash flow Dan waktu itu gue muter uang gue Cita-cita gue dari dulu adalah Gue pengen bikin suatu fund ya Jadi mungkin private equity formatnya Venture capital, hedge fund ya kan Dari dulu gue pengen punya suatu vehicle Dimana orang bisa taruh duit di gue Ya masyarakat bisa taruh duit di gue Ataupun konglomerat bisa nintim duitnya ke gue Untuk gue mainin Nah tapi sampai kira-kira akhir tahun 2022 Kalau gue salah, Desember Pemikiran gue terhadap ini itu berubah Jadi cita-cita gue dari dulu sampai sekarang Itu gue pengen latihan ke duit gue sendiri Begitu udah skill gue udah mapan nih Gue udah punya tracker 7-8 tahun Gue pengen bikin fund sendiri Karena gue liat itu adalah Cara paling praktikal untuk jadi kaya Karena kalau kalian liat di 4th billionaire ya Paling banyak itu industri di finance ya Satu itu finance and investment Dan dari finance and investment ini Kalau kalian break down ke dalam Itu paling banyak tuh antara private equity Bereka bikin hedge fund sendiri Dan intinya industri yang di ngelola duit orang There's money in the money gitu Nah ini tapi kepercayaan gue terhadap ini Ibaratnya dipatahkan Setelah waktu itu gue pernah jadi pembicara Di salah satu acara ya Gue pernah ngomong salah satu acara Ini gue ingat banget Ini acaranya BRI Ventures Jadi gue diundang sama salah satu mentor gue Ya Connie Koijaya Gue jadi pembicara di sana Dan waktu itu gue ketemu Salah satu pembicara lainnya Jadi dia tuh punya private equity Dari Singapura Namanya Arnold Bonzom Nah waktu itu si Arnold ini Bawain suatu materi Yang menurut gue unik banget Yaitu namanya The Map of Money Jadi peta uang dunia Nah setelah itu kan Setelah dia bawain materinya Kita sempat dapet kesempatan Gue dapet kesempatan Untuk ngobrol makan siang Sama beliau Nah gue sempat cerita tuh Waktu itu gue bilang Gue cita-citanya gue pengen bikin fun nih Gue pengen bikin fun seperti ini Struktur seperti ini Dan bagaimana gitu Terus dia cenderanya Kenapa sih sebenarnya Lu pengen bikin fun Emang menurut lu Kalau misalnya lu bikin fun itu Bakal beneficial seperti apa Gue bilang simple Kalau gue bikin fun Ya kan fun itu Strukturnya simple ya Biasanya ada management fee Sama ada namanya carry Jadi buat yang masih awam banget Ya ini gue Belasin buat yang awam banget Misalnya gue bikin fun venture capital nih Dimana gue invest di early stage startups Itu strukturnya ada dua ya Yang pertama ada GP Ya general partner Yang kerja keluar yang keringat Kadang ada yang taruh duit Banyakan singgah Sama ada yang LP Limited partner Itu orang yang taruh uang Nah Gue dari dulu Cita-cita gue untuk jadi GP Kenapa kan enak banget Ya gue dapet uang nih Contoh misalnya gue fundraise 10 juta dolar Gue rasa dengan koneksi gue sekarang Untuk gue raise 10 juta dolar Itu bukanlah hal yang susah Paling mungkin ya sekitar sebulan Gue dari uang tuh Pasti beres 10 juta dolar Itu kalian dapet misalnya namanya 2% management fee Sama kayak kalian invest di reksadana ya Para MI ini dapet namanya management fee Sama di fund juga sama Jadi misalnya uang 10 juta dolar nih 150an M lah kira-kira 140 sekian M Itu lo dapet 2% Ya Dengan ongkang-ongkang kaki Biar gampang Let's say misalnya 100 miliar nih Lo dapet uang sekitar 2M Ya per tahun Lo kalau punya fund 100M Lo akan dapet uang 2M per tahun Cuma buat ongkang-ongkang kaki Ya sebagai management fee Begitu investment lo ada yang berhasil Misalnya lo Seed masuk nih Lo series B Berhasil keluar Lo exit ke investor lain Lo dapet percentage Yang namanya carry Ya Jadi uang tumpukan lagi Di atas management fee tadi Ennerhan punya fund Lo kalau punya 1 triliun Fundnya Kira-kira cuma dulu Dapet 20 miliar per tahun Cuma gak ngapa-ngapain ya Ya management fee Jadi menurut gue Itu lah struktur yang enak banget Untuk jadi kaya Sampai akhirnya gue ngobrol sama beliau Dan beliau ini ngajarin gue Jadi uang tuh turunannya ada banyak gitu Uang-uang besar LP-LP besar Itu pasti masuk pertama kali Yang gede dulu nih Contoh di venture capital Mereka akan masuk ke Anderson Horowitz Mereka akan masuk ke Sequoia Ya fund-fund di Indo Itu masuk ke belakangan Itu biasa uang-uang tier 3 Tier 4 Tier 5 Yang baru masuk ke Fund-fund di Indo Dan jarang Yang bisa bikin Fund itu Fund 1 Fund 2 Fund 3 Fund 4 di Indonesia Ya Maksudnya apa Jadi kalau kalian misalnya Raise fund bersatu nih Gue bikin fund 1 Misalnya Ronald Capital gitu Fund 1 itu gue raise Misalnya 10 juta Nah fund 2 Itu biasanya gue harus raise lebih Kenapa Karena kalau gue raise di bawah Itu artinya fund gue gak laku Dan biasanya itu mati Jadi fund 10 juta Kalau fund 2-nya 8,5 juta Juta dolar Gue mati Jadi gue harus naikin terus Nah kalau kita perhatikan Indo Yang misalnya bisa fund 1 Fund 2 Fund 3 Fund 4 Sukses itu paling cuman sedikit Contoh di dunia private equity Mungkin kita paling tahu North Star Sarah Toga Jadi venture capital Ada AC Ventures Yang tier 1 Kita bisa lihat ada East Ventures-nya Sinarmas Dan berbagai macam Venture capital yang lain Tapi it's not easy Untuk masuk ke dalam game sana Gitu Jadi begitu gue pelajarin tadi Map of Money Dia nanya gue Sebenernya bosnya itu siapa sih GP ini atau LP ini Nah gue baru mikir disana The real bos adalah LP LP itu adalah yang taruh duit Dia nanya ke gue LP yang menurut lu itu Ada apa aja Nah disitu gue jawab LP itu menurut gue itu Ada SWF Sovereign Real Fund Dan ini gue jelasin secara singkat Buat kalian yang gak tau Terus kita lihat disana Ada Endowment Fund Kampus Harvard Hill Stanford Dan teman-temannya Kita lihat juga ada Dana pensiunan Ada Ultra High Network Dan masih banyak yang lainnya Nah tapi The real bos ini adalah LP Jadi even private equity Indo itu banyak uang-uang besar Dari luar Contohnya uang dari Thailand Uang dari misalnya Abu Dhabi Yang berkuasa itu Sebenernya LP Yang punya uangnya Kenapa? Karena orang yang punya fund disini Mereka punya yang namanya Redemption date Dimana orang bisa tarik uangnya Contoh Misalnya gue punya fund tadi 10 juta dolar Tapi per quarter Gue bisa bikin orang tarik uangnya Misalnya satu LP bilang Ah gue kurang suka sama fund lu nih Kita Redemption Nah mungkin kalau di venture capital Agak panjang ya Ada maturity date nya Tapi kalau kita structure Seperti hedge fund Dimana kita masuk di public market Banyakan orang itu bisa tarik Gitu Kalau gue punya hedge fund nih 10 juta dolar Orang bisa tarik nih Tiap quarter tadi uangnya Nah itu menurut gue Struktur yang gak enak Dimana orang bisa tarik duit That's why Dia cerita ke gue Kalau misalnya The ultimate game adalah Menjadi LP nya Bukan menjadi GP nya Jadi kita jadi Harvard ya Kita jadi EAL nya Nah mereka ini bisa Akhirnya jadi LP Karena mereka punya Unlock namanya Ini holy grail dari investasi Yang gue juga baru belajar Namanya permanent capital Dengan permanent capital Itu adalah uang yang gak pernah balik lagi Nah ini makanya kalau kalian lihat ya Private equity atau fund yang besar banget Kita ngomong paling besar di dunia ya Berkshire Hathaway ya 700 bilion dollar Sekian behemoth ya Itu dia fund besar banget Cara kerjanya gimana Dia adalah Dia caprok perusahaan yang punya cash Baru perusahaan yang punya cash Yang berarti tuh Dia investasi di perusahaan-perusahaan yang lain Contohnya Dia waktu itu beli Geico Jadi Banyakan uang dari Warren Buffett Itu adalah uang dari Float Assuransi Yang dipakai untuk beli company-company Lu gak bisa Ibaratnya punya uang nih Terus lu gandain terus di saham itu Gak bisa Lu harus punya cash flow yang super-super besar Contohnya Endowment itu yield Dan Harvard punya apa Jadi mereka punya tuisi Ya orang bayar Setiap kali Binus gitu Mereka bayar Dan itu jadi binus punya endowment UPH punya endowment Trustful punya endowment di belakangnya Jadi itu game yang menurut gue Lebih layak gue mainkan Dibanding game fun tadi Gue pengen jadi LP-nya Setelah ketemu Orang Singapura ini Otak gue kayak terbuka Nah kayaknya Strateginya adalah Gue unlock yang namanya permanent capital That's why kita lihat ya Carlyle Group Rivershire Hathaway Itu IPO semua Pelatihan Sarat Togo itu IPO Kenapa mereka IPO itu Additional permanent capital Lu beli sahamnya Uangnya gak pernah balik lagi Itu konci untuk kita jadi Conglomerate Itu uang yang gak pernah balik lagi Selama formatnya itu Masih kayak fund ME Ya bisalah kaya gitu Cuma mau kaya Sampai seberapa The real money Itu adalah Dengan uang yang gak pernah dibalikin Contohnya seperti tuisi That's why I'm big on education Gue suka banget Sama bisnis edukasi Karena kalian coba deh Kalian pikir ya Ini kalian kampus nih Kita ngomong kampus Tengah asal gue ngomong UNS lah ya UNS itu kalian untuk bisa Masuk Kalian perlu apain dulu Isi form kan Form itu kalian 250 ribu Berapa 20 ribu 250 ribu Yang jaga siapa nanti Begitu tesnya Mahasiswa kan Paling cuma dikasih Ciki Modal Ciki emang Kertas HV Satu orang tuh 250 ribu Gelombang 1 50 ribu Gelombang 2 Gelombang 3 Gelombang 4 Gelombang mandiri Kalian bilangin Dari setiap tahun nih Orang mau masuk aja Itu 200 ribu Per kertas HV Sama Lu mau mau minus Lu mau mau Sama semuanya So there's money Dalam sana Yang mereka bisa puter Ke Indowmennya lagi Lu akan kaget Kalau misalnya banyak Venture capital di Indo Yang gue gak bisa sebut namanya Dulu itu banyak kan uang Dari Indowmen fund Kampus-kampus besar di Indonesia Jadi Otak gue berubah Jadi si Arnold ini Ngajarin gue Coba lu belajarin Gel punya Indowmen fund Jadi di otak gue Selama ini Indowmen tuh adalah Ibaratnya kayak Kampus ya Duitnya kampus Itu mirip Kalau kalian tau Di Indo itu namanya LPDP Dan dana abadi pemilikan Tarunya cuma di SBN lah Boring shit lah Ternyata enggak That's not how Kampus luar Play the game Mereka gak invest Sama sekali Bahkan di obligasi Cara mereka invest Mereka sangat-sangat Agresif Kalau kalian lihat ya Annual returnnya Gel itu tinggi banget Bahkan lebih tinggi Dari Warren Buffett Kenapa? Mereka agresif Mereka agresif as fuck Jadi mereka cara mereka invest Nya adalah Mereka invest di private equity Mereka invest di hedge funds Mereka invest di venture capital Bahkan di energi Kalau kalian Cash portionnya Dan bahkan obligasi porsinya Itu kecil banget Deal Itu diciptakan Sama David Swanson Jadi cara dia bikin Portofolionya adalah Dia cari 6 aset yang paling riski Lalu dimain-mainin Di sana Di 6 itu 6-7 aset yang super riski Yang uncorrelated Dia mainin di situ Jadi Endowment is actually Very agresif Nah disitu gue Baru terbuka matanya What if gue bikin kayak sebuah kampus Yang punya endowment Dimana uang ini adalah Awalnya uang tuisi Buat kalian tau ya Harvard Dia dari setiap tahunnya Endowment Dia gak perlu orang bayar sama sekali Jadi uang yang kalian bayar Kedalam Harvard Itu cuma Ibaratnya buat uang sapu Mereka gak butuh Tuisi sama sekali Uang dari endowment itu 50 billion dollars Itu kalian puter 10% nya udah berapa Udah 5 miliar dollar Per tahun Mereka gak perlu sama sekali Uang tuisinya The game is jadilah Harvard Jadi Yale jadi Stanford Nah disitu gue pikir Daripada gue bikin fund Gue mending ambil yang Laruh duit ke fund That's why gue pikir Dengan gue all in di edukasi ini Kalau misalnya memang Tesis gue benar Dan ada gap yang gue bisa Feel disana Uangnya akan gue pakai Untuk bikin Endowment fund ini Jadi itu strategi Yang gue akan lakukan Sekitar 2 tahun ke depan Tapi ya fokus gue Harus di inis yang gue ngerti Contohnya Kalau sekarang kan gue Bitcoin crypto Jadi yang gue lakukan adalah Gue bikin yang namanya Akademi crypto ini Ini platform dimana Kalian bisa belajarnya Sama edukasi Tapi uang dari sini Itu gak akan ada Yang gue pakai pribadi Semuanya gue akan pakai Untuk bikin endowment nya Tapi gue formatnya crypto Jadi for mungkin 2-3 tahun ke depan Itu strategi gue Untuk bikin uang Sampai 100 miliar Ini gue kasih tau kalian Gue gak perlu dapetin cash Dari akademi gue ini Sekitar mungkin 50M-50M gitu Net profit ya 2 tahun Gak perlu Tapi gue cuma perlu Sekitar 20-25 miliar per tahun Which is kalau kita bagi per bulan That's not so much Dan itu udah Very achievable Untuk gue Jadi yang gue akan pakai Dari uang itu adalah Gue beliin crypto disana Fund gue adalah fund crypto Tapi uangnya dari Tuisi akademi ini Jadi ini adalah Endowment fund gue Yang akan gue puter Sekitar hampir 100 miliar Dalam 2 tahun ke depan Gitu Jadi The game ini sejadilah Seorang LP Bukan jadi GP Kalau kita lihat LP yang paling besar Cuma 3 biasanya Dana pensiun Sovereign World Fund Dan Endowment Campus Nah Dua ini gue gak bisa Kenapa? Karena kalau kita lihat Banyakan SYF Itu banyak dari pendapatan pajak Dan lain-lain Itu uang pemerintah Contohnya kalau di Indonesia Ada namanya Indonesia Investment Authority Atau INA Singapur itu ada GIC Paling besar itu yang Norway punya Ada di Dubai punya juga Segala macam Cina juga punya Semua negara punya SYF Tapi itu uangnya yang gue gak bisa bikin Dan gue gak bisa replikain Dana pensiun sama Gue gak bisa masuk ke dana pensiunnya BPJS Dana pensiun mana Asal berinter jadi BD Cokro Gue gak masuk sana Yang gue bisa lakukan adalah Gue bikin kampus gue sendiri Di saat gue bisa bikin kampus gue sendiri Di industri yang baru Di crypto ini gue bikin jadi kayak kampus Dimana Orang tuh bisa belajar semuanya Dari solidity programming Orang bisa belajar investing Training Semuanya bisa belajar di Satu kampus yang sama Kalau misalnya one day Diizinkan untuk gue bikin Sebuah kampus Ada gedungnya ya Bagus gitu Tapi itu adalah game plan gue Untuk sekarang Kenapa? Karena education adalah bisnis Dengan margin yang tinggi Dan unlocking yang namanya Permanent capital Gue juga rasa gue cukup tahu diri Untuk gak bisa punya asuransi Mungkin suatu saat gue akan beli Perusahaan asuransi Tapi bukan sekarang waktunya Sampai gue gak bisa beli asuransi Belum bisa beli bank Menurut gue education is the second best That's why gue akan tap in Kedalam industri ini Sebisa gue mungkin Jadi ini adalah Mungkin Sorry kalau terlalu agak lompat-lompat Karena ini videonya sama sekali Gak ada script ya Ini videonya dari otak gue Dan gue pengen sharingin Strategi gue pikirin Selama ini gue pikirin sendiri Dan gue gak pernah sharingin ke orang lain Kalau terlalu advance Kalian boleh komen Tapi kalau kalian suka Kali ini Kalian komen aja Karena ini video ini Sebenarnya gue bikin Bukan untuk kalian Tapi untuk diri gue sendiri Kenapa? Gue mau bikin Nanti mungkin 5 tahun lagi Gue mau nonton video ini Timothy itu mikir apa sih Tahun 2023 gitu Kayak otaknya masih Sedang kalah apa gitu Timothy gitu Jadi ini gue bikin Untuk diri gue di masa depan Untuk ngeliat lagi Karena kayak gue bilang tadi Seru Kalau misalnya Lim Suliong Salim itu Bikin video kayak gini Ngasih tahu setiap tahun Dia mikirnya apa Jadi ini gue mungkin Bikin setiap bulan Gak tahu Setiap tahun Setiap kali gue ada Pemikiran baru Gue akan tuangin disini Karena ini bakal ada Terus videonya Dan gue harap Bisa jadi guidance gue Kedepan Gue tuh yang dulu Mikirnya seperti apa Jadi itu cara gue Untuk kira-kira Dapetin 100 miliar Dalam waktu 2 tahun Karena gue lihat Bitcoin itu akan Halsting 2024 Dan di 2025 Itu harusnya Harganya udah double Jadi dengan tadi Net profit yang gue punya Kalau gue puter di Simple aja Bitcoin Sama stake Ethereum Harusnya easy lah Untuk dapetin 100 miliar dalam 2 tahun Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video